Intro Sungguh ironis, salah satu warga bernama Nur Yasin, asal Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah masih hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan gubuk yang ditinggali nyaris ambruk. Bersama istri dan kedua anaknya Nur Yasin bertahan hidup sebagai burih serabutan. Saat musim hujan Nur Yasin terpaksa harus rela mengajak keluarganya untuk berteduh di rumah tetangga pasalnya rumah yang ia tinggali sudah reot dan bocor, bahkan nyaris ambruk. Warga kampung Karang Tanjung, Kecamatan Padang Ratu ini mengaku belum bisa memperbaiki rumah yang ia huni sejak tahun 2025 silam, lantaran terkendala dengan perekonomian yang pas-pasan buat kehidupan sehari-hari. Untuk mencukupi kebutuhan hidup Nur Yasin biasanya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp50.000 per hari, dengan harapan ia dapat menyekolahkan anaknya dan bisa hidup lebih baik. Terima kasih telah menonton! Jadi, pekarangan dikasih sama orang tua. Sekitar dari tahun 2015. Kondisi seperti ini? Belum pernah ada perbaikan sama sekali, Pak? Belum. Ya, buruh, Pak. Buruh apa ini? Buruh tani ya. Kadang tanya gul, kadang nyari tangan, petik padi, sehari-hari. Sehari, kadang nyampe 50-60. Kalau ada tempat kerja ya? Tapi enggak setiap hari daripada. Enggak setiap hari. Setiap hari. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!